Halo para subscriber pada Bas Bali dan para pemirsa Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat dalam menghadapi pandemi ini Kali ini saya akan mencoba untuk mereview sebuah karya Ogogoh tahun 2021 Dimana Ogogoh ini mendapat duara 3 dalam lomba Ogogoh dengan kategori non-mesin Di sekatruna-truni Sandi Wigraha di Banjar Klan Abian desa adat Klan Uluwatu Badung Ialah karya dari Made Sujana asal Badung Ogogoh mini ini yang bertema Wisnu Murti yang memiliki tinggi kurang lebih 90 cm Yang terdapat dua tokoh karakter yaitu pada pakaian bawahnya adalah burung Garuda Dan di atasnya adalah pemurtian dari Dewa Wisnu Ogogoh mini ini bertumpu pada payasan selendang dari Sang Garuda Yang membuat tokoh tersebut terkesan melayang Dan pada tokoh Dewa Wisnu bertumpu dengan satu kaki kirinya Yang berada di atas sayap kiri dari tokoh Sang Garuda Ditambah dengan beban atasnya yang menurut saya lebih besar dengan empat kepala Yang di atasnya terdapat tokoh Dewa Wisnu dengan enam tangan Yang tidak sebanding dengan beban bagian bawahnya Melihat hal tersebut Menurut saya pribadi Rancang bangunannya sangat ekstrim Dan tentunya penuh perhitungan dalam pembuatannya Baik dari ketebalan besi Dan bahan-bahan tubuh atau bodi Yang digunakan di tiap karakternya Ogogoh ini menggunakan bahan ramah lingkungan Dengan detail anatomi tubuh serta arsiran warnanya Sangat realistis Serta detail payasannya sangat menarik Menurut saya pribadi Yang dilihat dari ekspresi Di tiap karakternya Dan nuansa warna dan geraknya Sangat dramatis Dan sesuai dengan tema yang dibawakannya Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan Tentang Ogogoh tersebut Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan Atau ada yang ingin menambahkan Terkait review Dari Ogogoh tersebut Silahkan tulis di dalam kolom komentar Yang berada di bawah video ini Sekian dari saya Salam seni Salam pada bahas Bali Woom Santi 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 Woom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!